Rahasia istana terlarang jelit 38 tamat. Karena itu setelah berpikir sebentar, ia lantas menjawab, lebih baik kau pikir sendiri kau anggap aku siauling juga boleh. Anggap bukan juga tak apa, yang penting asal kau jangan menjual diri kami berdua. Kami pun tak akan melukai dirimu, goa batu itu dalamnya hanya tiga tombak, ketika beberapa patah kata itu selesai diucapkan mereka pun sudah tiba di ujung goa. Terlihatlah dalam ruangan batu itu terdapat sebuah pembaringan dari bambu, di atas dinding tergantung dua bilah pedang serta dua bilah golok. Dari atas dinding foal yang ambil turun sebilah pedang, sambil disorankan di punggung dia berkata lagi, kalian berdua boleh beristirahat sejenak di dalam ruangan ini. Aku hendak pergi mengatur beberapa urusan lebih dulu, paling banter satu jam kemudian baru akan kembali ke sini, habis berkata ia segera melangkah keluar. Apakah kita perlu berjaga-jaga terhadap pengkhianatannya bisik pekli penglirih? Aku rasa tak usah tampaklah foal yang buka pintu dan keluar dari goa. Apakah Ciu Jie Cung Ciu serta Rit Bun Hong itu sangat takut terhadap dirimu Siaw Ling tersenyum? Kedua orang itu sangat takut mati, asal ada orang memiliki ilmu silat lebih lihai dari mereka, kedua orang itu akan cari dan takut terhadap orang itu. Ahm perkataan Toa Ko sedikit pun tidak salah, ia merandek sejenak, lalu ujarnya kembali, keadaan serta unsur tanah yang ada di dalam selat ini agaknya jauh berbeda dengan selat lain. Menurut kata Ciu Cao Leong katanya istana terlarang berada di sini, entah betul tidak ucapannya itu aku rasa ucapannya sedikit pun tidak salah, dari mana Toa Ko bisa tahu aku punya peta untuk mencari letak istana terlarang, asal kita berhasil menemukan bukit lain maka kita bisa meyakinkan bahwa istana terlarang terletak di sini. Cuma kita harus menemukan dahulu pintu masuk istana tersebut untuk bisa memasuki istana terlarang itu, di dalam istana terlarang terdapat pusaka apa sih kenapa banyak orang mulim masuk ke dalam istana terlarang keadaan yang sejelasnya aku sendiri pun tidak begitu mengerti, tetap menurut berita yang tersiar katanya pada puluhan tahun berselang di dalam dunia persilatan terhadap 10 orang jago yang memiliki ilmu silat paling lihai. Masing-masing pihak sudah bertanding beberapa kali untuk memperebutkan gelar jago paling kosen di kolong langit. Tetapi puluhan tahun lamanya keadaan mereka masih tetap seimbang, sekalipun ilmu yang mereka pelajari satu sama lain berbeda, tetapi kesempurnaan yang berhasil mereka capai ternyata seimbang dan sederajat. Oleh sebab itu masing-masing pihak lantas menempuh pelbagai care lain untuk memperhebat ilmu silatnya hingga bisa menangkan para jago lainnya. Di antara mereka terdapat seornak jago yang bernama Chiao Jin Sienkong atau ahli bangunan bertangan sakti Pauitian yang mahir sekali di dalam ilmu bangunan, entah ia sudah buang banyak waktu dan tenaga akhirnya berhasil mendirikan sebuah istana yang dinamakan istana terlarang. Suatu ketika ia mengundang kesembilan jago lainnya untuk bertanding ilmu silat di dalam istana terlarang tetapi sejak orang-orang itu masuk ke dalam istana ternyata tak seorang pun yang mampu keluar lagi dari istana tadi dalam keadaan selamat. Sejak itulah kabar berita dari kesepuluh ornak jago Kosen itu lenyap tak berbekas, bagaimana dengan si ahli bangunan bertangan sakti Pauitian sendiri bukankah dia sendiri yang membangun istana terlarang? Kenapa ia sendiri pun tak mampu untuk keluar dari situ? Soal itu hingga kini masih merupakan suatu tanda tanya besar, mungkin saja istana yang dibangun itu adalah sebuah istana yang tak bisa dibuka dari dalam. Mungkin juga di dalam gusarnya para jago Kosen yang terkepung telah bersatu padu dan membinasakan dirinya lebih dulu, ia tarik napas panjang-panjang, lalu melanjutkan, apa yang kukatakan hanya merupakan dugaan pribadiku sendiri, sebelum memasuki istana terlarang siapapun tak bisa mengetahui sebab musababnya yang sebenarnya, peklip menjadi kesem-sem mendengarkan kisah itu, ia menghala napas sedih dan berkata, mereka sudah banyak tahun terkurung di dalam istana terlarang, entah orang-orang itu masih hidup di kolong langit atau tidak, justru rahasia inilah yang hendak kita selidiki, kalau dibicarakan dari tenaga kuekang yang dimiliki kesepuluh orang jago Kosen itu. Untuk hidup hingga kini rasanya bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan, tetapi istana terlarang berada di lambung gunung. Dapatkah manusia hidup di sini sulit bagi kita untuk menduganya? Senbok Hang telah mengumpulkan beratus-ratus orang pekerja yang bekerja keras selama banyak tahun di tempat ini, namun ia gagal untuk menemukan pintu masuk istana terlarang, dari mana kau bisa menemukannya aku pikir di atas peta petunjuk itu seharusnya ada tanda-tanda yang menunjukkan letak pintu masuk istana terlarang. Sayang dengan kecerdikanku masih belum sanggup untuk memecahkannya, sekalipun kita berhasil untuk menemukan pintu masuk istana terlarang, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam sambung pek-lipeng? Sebelum si ahli bangunan bertangan sakti Pawetian memancing ke sepuluh orang jago kosen itu memasuki istana terlarang, rupanya ia mendapat firasat jelek dan mengetahunya bahwa kepergiannya ke dalam istana terlarang kali ini pasti tak akan bisa keluar lagi dalam keadaan selamat. Karena itu ia sudah meninggalkan sebuah anak kunci untuk membuat istana terlarang tersebut, asal kita bisa menemukan pintu masuk istana terlarang maka kunci ini tentu saja dapat digunakan untuk membuka pintu masuk istana, dan untuk masuk ke dalam istana sudah tentu bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan dan kini anak kunci istana terlarang itu berada di mana sementara si yauling hendak menjawab, tiba-tiba terdengar pintu kamar terbuka dan muncullah foaliong. Pek Lipeng segera mengerutkan dahinya, bisiknya lirih, begitu cepat ia telah kembali ke sini, agaknya urusan telah terjadi perubahan di luar dugaan, rupanya foaliong sangat terburu-buru setelah masuk ke dalam goa ternyata ia lupa untuk menutup pintu kembali. Si yauling segera alihkan sinar matanya ke arah orang itu, tampaklah lengan kanan foaliong sudah terluka, darah segar mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, pedang di tangan kanannya sudah lenyap tak berbekas, begitu masuk ke dalam kamar ia segera menyambar golok yang tergantung di atas dinding. Semua kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejap mata, baru saja foaliong mencabut keluar golok itu dari atas dinding, sesosok bayangan manusia laksana kilat telah meluncur masuk pula ke dalam goa. Si yauling segera menoleh ke depan, tampaklah di pintu depan telah berdiri seorang pemuda berbaju biru yang menyoren pedang. Orang itu berwajah tampan dan gagah, dia bukan lain adalah Lan Giok Tong yang pernah menyaruh sebagai si yauling. Dengan cepat Lan Giok Tong menyapu sekejap wajah si yauling serta pek klipeng, kemudian sambil menatap wajah foaliong tajam-tajam serunya dingin, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan golok yang berada di cekalanmu itu lagi. Bila kau ingin menceka golok di tangan juga percuma saja, sebab kau tak akan mampu menerima sebuah tusukan pedangku sambil menceka goloknya erat-erat foaliong serta menegur dengan suara dingin, apakah kau adalah si yauling HMM kau tak usah mengetahui siapakah aku, kalau ingin hidup jawablah semua perkataanku sejujurnya bibir foaliong bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu dibatalkan. Terdengar Lan Giok Tong bertanya dengan ada kektus, apakah istana terlarang berada di sini foaliong mengangguk dan tidak menjawab. Apakah kalian berasal dari seperkampungan Pek Hoa San Cung kembali foaliong hanya mengangguk dan tidak berbicara. Apakah kalian sudah berhasil menemukan istana terlarang belum foaliong menggeleng. Sebenarnya siapakah kau Lan Giok Tong mendongak dan segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bukankah kau anggap aku sebagai si yauling? Nah panggil saja aku sebagai si yauling, huuuh orang-orang ini betul-betul tak tahu malu maki peklipeng di dalam hati. Berhadapan muka dengan to aku pun, kau berani menyeru dan mengaku-ngaku sebagai to aku, sebetulnya beberapa patah kata itu hanya dibatin di dalam hati, tetapi beberapa patah kata yang terakhir tanpa sadar telah diucapkan dengan bersuara. Lan Giok Tong adalah seorang jago kosen yang tajam baik penglihatan maupun pendengarannya, sekalipun ucapan peklipeng amat lirih tetapi si anak muda itu dapat menangkap dengan amat jelas. Dengan pandangan dingin ia segera menoleh ke arah peklipeng, tegurnya, kau bilang apa dalam hati peklipeng merasa amat gusar, pikirnya, bagus rupanya kau mau jual lagak dan pamer kekuatan dengan diriku segera sahutnya dengan ketus. Aku sedang berkata bahwa kau betul-betul tak tahu malu, mengapa kau mengaku sebagai si yauling toh kenyataannya si yauling adalah orang lain air mukalan Giok Tong berubah hebat, segera serunya, apakah kau kenal dengan si yauling bangsat, toh aku sekarang berada di sisiku pikir pelipeng. Kenal atau tidak, apa sangkut pautnya dengan aku mendadak ia maju ke depan sambil memutar pedangnya, cahaya kilat dan langsung mengancam dua buah jalan darah penting di dada gadis itu. Serangannya dilakukan cepat laksana kilat membuat orang lain jadi tertegun bercampur kagum. Peklipeng jumpalitan ke samping, menggunakan gerakan meloncat itu ia menghindarkan diri dari tusukan kilat tersebut. Dari gerak tubuh Peklipeng untuk menghindarkan diri dari tusukan pedang itu, Lan Giok Tong segera menyadari bahwa dirinya sudah bertemu dengan musuh tangguh. Pergelangannya segera ditekuk dan tarik kembali pedangnya. Ilmu silat yang kau miliki sungguh tidak cetek serunya dingin. Jelas kedudukanmu bukan seorang pekerja, ayo jawab, siapakah namamu yang sebenarnya Peklipeng yang kena didesak mundur sejauh tiga langkah ke belakang oleh serangan kilat tadi, dalam hati merasa gusar bercampur mendongkol, ia segera menjawab, kau tak usah tahu siapakah aku, yang jelas aku tahu bahwa kau adalah siyauling gadungan. Lan Giok Tong yang mendengar suara pembicaraan lawan bening dan merdu, jelas suara seorang wanita, sepasang alisnya kontan berkerut. Aku memang bukan si wauling katanya. Dan siapakah nona kau berasal dari mana, kenapa kau menyaru sebagai kaum pria dan menyusup di dalam rombongan kaum pekerja dari dalam sakunya Peklipeng cabut keluar sebilah pisau belatu, kemudian jawabnya dingin, kau tak usah mencari tahu kenapa aku perempuan jadi lelaki, lebih baik kita tentukan menang kalah kita dalam adu ilmu silat siyauling menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki Lan Giok Tong sangat lihai dan luar biasa sekali, terutama sekali ilmu pedangnya yang luar biasa dengan perubahan jurusnya yang keji. Seandainya Peklipeng benar-benar sampai bergebrak melawan dirinya, belum tentu dia bisa menangkan Lan Giok Tong dan sebaliknya kalau dia sampai ikut campur di dalam urusan ini hingga jejaknya ketahuan, apalagi sampai mengejutkan Chiu Chow Leong sekalian hal ini semakin merugikan dirinya. Karena itu dengan ilmu menyampaikan suara segera serunya, Peng Jie, jangan turun tangan melawan dirinya, lebih baik carilah satu akal untuk mengadakan perjanjian dengan dirinya untuk sementara waktu tidak saling ganggu-mengganggu dalam keadaan serta situasi seperti ini tidak leluasa bagi kita untuk memperhatikan asal-usul yang sebenarnya, dalam pada itu Peklipeng telah bersiap sedia melancarkan serangan balasan, setelah mendengar bisikan dari si anak muda itu terpaksa ia harus menyabarkan diri. Setelah mengeritkan matanya gadis itu segera berkata, apakah kau ingin tahu siapakah aku sedikit pun tidak salah, dalam perkiraanku kemungkinan besar kau adalah anak buah dari nonagak Siapa sih nonagak itu pikir pelipeng di dalam hati? Kalau ditinjau dari sikapnya sewaktu menyebutkan nonagak, rupanya ia sangat menaruh hormat kepadanya lebih baik aku pura-pura mengakui sebagai anak buahnya saja, karena berpikir demikian ia lantas menyahut, dugaanmu ternyata tepat sekali, tiba-tiba Lan Giok Tong merangkap tangannya memberi hormat, ujarnya, bila mana aku telah menyalahi diri nona, harap nona suka memaafkan sungguh lihai nonagak itu, kembali Peklipeng membatin. Sampai anak buahnya pun mendapat penghormatan dari orang lain, segera dia balas memberi hormat. Kau tak usah berlaku sungkan-sungkan lagi, sudah berapa lama nona mengikuti nonagak? Huhuhuhuhuh, kepalamu. Aku belum pernah berjumpa muka dengan nonagak, dari mana bisa mengikuti dirinya pikir gadis itu di dalam hati. Di luaran ia menyahut, aku sudah hampir satu tahun lebih mengikuti nonagak. Oh 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 oh, kalau begitu nona tentu seringkali mengikuti diri nonagak. Apakah kau pernah mendengar nonagak menyinggung tentang diriku? Siapa namamu? Aku bernama Lan Gioktong. Lan Gioktong sedikit pun tidak salah, aku bernama Lan Gioktong. Hmm, agaknya aku pernah mendengar nonagak menyinggung tentang namamu itu. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-i. Bagaimanakah kesan serta penilaian nonagak terhadap diriku? Apa sih yang kau maksudkan pikir pelipeng dalam hati? Aku sama sekali tak tahu apa yang sedang ia tanyakan dari mana bisa menjawab pertanyaannya itu. Sementara ia sedang serba salah dan tak tahu mesti menjawab apa, tiba-tiba terdengar suara siauling berkumandang di sisi telinganya. Peng Jie, katakan kepadanya bahwa kesan dan penilaian nonagak terhadap dirinya tidak jelek. Peklipeng tertegun beberapa saat lamanya, lalu menjawab, Oh-oh, sekarang aku sudah teringat kesan serta penilaian nona kami terhadap dirimu tidak jelek. Sementara Lan Giok Tong hendak berkata lagi, tiba-tiba terdengar suara suitan panjang berkumandang datang dari tempat kejauhan buru-buru serunya. Apakah kedatangan nona ke tempat ini adalah atas perintah dari nonagak? Sambil mengangguk Peklipeng berpikir kembali, siapa yang kesudian menjalankan perintahnya, aku datang kemari bersama seorang nona. Lebih baik kalian jangan sampai membiarkan dia mengetahui akan asal usulmu, pesan Lan Giok Tong. Kemudian sinar matanya menyapu sekejap ke arah Foa Lyong dan menambahkan, orang ini adalah anggota perkampungan Pek Hoa San Chung, lebih baik biarku bunuh dirinya sampai mati tak usah. Pada saat ini ia sudah bekerja sama dengan kami dan merahasiakan jejak kami. Nonagak telah mengutus beberapa orang untuk datang kemari Peklipeng melirik sekejap ke arah Xiao Ling dan menjawab, hanya kami berdua baik, sekarang aku sudah jelas, dengan demikian di antara kita pun bisa dihindari kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Ia merandek sejenak, lalu melanjutkan, aku akan menghalangi kawanku ini hingga tidak menerjang kemari, harap nona berdua bisa baik-baik berjaga diri. Kalau membutuhkan bantuan dariku silahkan katakan saja tanpa sungkan-sungkan, selesai mengucapkan kata-kata tersebut tanpa menanti jawaban dari Peklipeng serta Xiao Ling lagi. Ia segera meluncur keluar dari goa itu. Menanti bayangan punggungan Giyok Tong sudah lenyap dari pandangan Peklipeng tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa cekikikan. Hii, 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 to aku ternyata ia sudah menganggap dirimu seorang gadis Xiao Ling tidak menggubris ocehan dari Peklipeng, ia menoleh ke arah Fo Aliong dan bertanya, apakah pintu batu itu sudah boleh ditutup lagi boleh Fo Aliong mengangguk? Baik kalau begitu tolong Fo Alheng menutup lebih dahulu pintu batu itu, kemudian aku mempunyai beberapa persoalan yang ingin dibicarakan secara belak-belakan dengan diri. Fo Alheng Fo Aliong termenung berpikir sebentar lalu berjalan menuju ke mulut goa dan menutup pintunya sekalian di Yigrendel, setelah itu sambil melangkah kembali ia tatap wajah Xiao Ling tajam-tajam dan bertanya, Sebenarnya siapakah kasih Xiao Ling tersenyum? Namaku lebih baik untuk sementara waktu jangan kau ketahui lebih dulu, tetapi pada suatu hari aku pasti akan memberitahukan kepada diri Fo Aliong. Sekarang aku ada beberapa persoalan hendak ditanyakan kepadamu Kenapa aku tak boleh mengetahui namamu pada saat serta keadaan seperti ini? Aku masih belum dapat memperkenalkan asal-usulku, Bisik Xiao Ling, Ia merandek sejenak lalu melanjutkan, Fo Ah Heng, pertanyaan yang hendak kuajukan ini harap bisa kau jawab sejujurnya, persoalan apa bagaimanakah sikap Senbok Hang terhadap dirimu? Sulit untuk dikatakan, bagi setiap orang yang tergabung di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung, bila menyebut tentang Toa Cung Cunya rata-rata pada menunjukkan sikap hormat dan takut, seandainya pada saat ini aku suruh kau menghianati dirinya. Apakah kau mempunyai keberanian untuk melakukan hal itu? Fo Aliong termenung sebentar, lalu menjawab, Pertolonganku terhadap kalian berdua sudah merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Kami apa hukumannya bila kejadian ini tertangkap basah? Seandainya Toa Cung Cung sampai mengetahui akan peristiwa ini, maka aku bisa dijatuhi hukuman mati dibacok oleh beratus-ratus bilah pedang, sampai seserius itulah hukumannya tidak salah Fo Aliong membenarkan. Perbuatan itu termasuk sebagai suatu pelanggaran yang diancam hukuman mati, jadi kalau begitu, pada saat ini perbuatanmu itu sudah terhitung sebagai suatu pengkhianatan terhadap perkampungan Pek Hoa San Cung. Sedikit pun tidak salah, andai kata rahasia kalian berdua ketahuan maka setiap saat bisa dijatuhi hukuman mati. Kalau memang begitu kenapa Foa Heng tifat berusaha untuk meninggalkan jalan gelap menuju ke arah jalan terang dan meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Cung. Aku tidak berhasil menemukan jalan untuk mewujudkan apa yang pernah kupikirkan itu, mendengar sampai di sini Siauling segera tersenyum. Asal Foa Heng mempunyai tujuan ke arah situ, hal itu sudah lebih dari cukup, blam, blam, blam tiba-tiba terdengar suara gedoran kencang berkumandang datang disusul suara teriakan dari Ciu Chow Leong berkumandang datang, hei, di dalam apa ada orang jangan kau ceritakan bantuan kami untuk memukul mundur musuh tangguh itu, buru-buru Siauling berpesan. Sambil mengangguk Foa Leong segera bangkit berdiri dan membuka pintu goa tersebut. Tampaklah Ciu Chow Leong serta It Bun Hontu bersama-sama melangkah masuk ke dalam ruangan. It Bun Hontu menyapu sekejap luka di lengan Foa Leong, lalu bertanya, parah luka yang kau derita terima kasih atas perhatian dari It Bun Sian Seng, aku masih sanggup untuk mempertahankan diri, sementara itu Ciu Chow Leong sudah menutup pintu dan menguncinya dari dalam lalu bertanya, sudah kau temui orang itu sudah, bahkan hamba telah bergebrak melawan dirinya dan lenganku terhajar luka oleh babatan pedangnya. Bagaimanakah raut wajah orang itu tanya Ciu Chow Leong lebih lanjut? Ternyata ia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap keselamatan anak buahnya, meskipun diketahuinya Foa Leong terluka agak parah. Orang itu usianya masih amat muda tetapi raut wajahnya tampan dan gagah, terutama sekali ilmu pedangnya amat ganas dan lihai, hamba cuma sanggup bergebrak sebanyak dua jurus sebelum akhirnya terluka di ujung pedangnya. Terhadap jawaban dari Foa Leong ini rupanya Ciu Chow Leong merasa amat puas, dengan wajah serius katanya lebih jauh, setahun berselang orang ini pernah menyaru sebagai Ciu Chow Leong gadungan, berkelana di dalam dunia persilatan belum sampai satu tahun. Nama besarnya telah berkumandang dan dikenal setiap orang dalam dunia kemudian entah apa sebabnya tiba-tiba jejaknya lenyap tak berbekas dan jarang sekali muncuk dalam dunia persilatan, menanti Ciu Chow Leong yang asli telah muncul dalam bulim, ia semakin tak pernah kelihatan lagi, sementara pembicaraan masih berlangsung ia sudah berada di dalam ruang batu itu. Dalam pada itu Siaw Ling serta Pek Li Peng telah mengundurkan diri ke sudut ruangan dan duduk bersilah di situ. Terdengar Foa Leong berkata, hamba tidak becus sehingga mencemarkan nama baik perkampungan Pek Hoa San Chung. Silahkan Jia Chung Chu menjatuhkan hukuman kepada hamba dalam peristiwa ini kau tak bisa disalahkan, orang itu memang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, sekalipun aku serta Rit Bun Sian Seng turun tangan secara berbareng pun belum tentu bisa menangkan kelihayannya. Terima kasih atas kemurahan hati Jia Chung Chu kat Tavo A Leong kemudian, ia segera menarik dua buah kursi kayu untuk junjungannya. Ciu Chow Leong serta Rit Bun Honto pun tidak sungkan-sungkan, mereka segera ambil tempat duduknya masing-masing seakan-akan urusan hendak dirundingkan. Apa Rit Bun Heng telah berhasil menghitungnya semua terdengar Ciu Chow Leong bertanya. Siaw Te telah menghasil menghitung garis besarnya saja, tetapi yang paling sulit adalah haliran air deras yang berada di bawah permukaan tanah itu, bila kita salah menghitung sehingga menyentuh aliran air dasyat di bawah tanah itu. Maka irbah laksana gulungan bukit akan menenggelamkan daerah di sekitar tempat ini, dan semua orang yang berada di dalam selat ini pun tak akan lolos dari bahaya maut. Apakah tidak ada kere pencengahan yang baik? Rit Bun Honto termenung berpikir sebentar, lalu menjawab, Mungkin si ahli bangunan bertangan sakti Pauitian sengaja mendirikan istana terlarangnya di tempat ini karena disebabkan tempat itu memiliki aliran air dasyat di bawah permukaan, bagi orang yang tidak kenal akan ilmu tanah sulitkah untuk menemukan tempat penting itu, sebaliknya bagi orang yang ahli di bidang ilmu tanah setelah mengetahui akan aliran air di bawah tanah itu segera akan timbul rasa was, was, dan takutnya bila menyentuh aliran air itu sehingga mengakibatkan bencara banjir dasyat. Dalam keadaan begini orang tentu akan tak berani secara gegabah menyelidiki istana terlarang, ehm, perkataan itu sedikit pun tidak salah, sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Fualiong dan meneruskan, di antara para pekerja yang berada di dalam selat ini, adakah orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sewaktu mula-mula memasuki selat ini, di antara para pekerja memang terdapat beberapa orang yang memiliki ilmu silat tinggi tetapi setelah kerja rodi selama banyak tahun di tempat ini, sekalipun memiliki ilmu silat juga tak bisa digunakan lagi kalau kita tidak keluar dari sini, mungkin di dalam gusarnya orang itu bisa membasmi para pekerja yang berada di luar ruangan kata Rit Bun Hontu memperingatkan. Para pekerja itu sudah melakukan kerja paksa selama banyak tahun, semuanya telah lemas dan kehabisan tenaga. Sebelum pintu istana terlarang dibuka, kita mesti mencari para pekerja baru untuk menggantikan kedudukan mereka, maksud dari ucapan itu sudah amat jelas, yaitu kematian dari ratusan orang pekerja itu bukanlah suatu masalah yang penting. Xiao Ling yang ikut mendengarkan pembicaraan itu, dalam hati segera berpikir, ilmu silat yang dimiliki Chiu Chow Leong tidak begitu tinggi, tetapi wataknya amat kejam dan telengas, kekejian hatinya sungguh tidak berada di bawah Senbok Hang, terdengar Rit Bun Hontu berkata, menurut hasil penyelidikan yang Xiao telakukan, untuk membuat pintu istana terlarang kita tidak membutuhkan tenaga yang sangat penting. Bila kita andalkan jumlah tenaga yang terlalu banyak hingga pekerjaan dilakukan secara gegabah, maka bisa jadi aliran air di bawah tanah itu akan tersentuh dan pecah. Andai kata aliran air itu sampai pecah hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar yang mengenangi seluruh selat ini, sekalipun pintu istana terlarang ditemukan juga tiada gunanya, jadi maksud It Bun Heng, untuk membuka pintu istana terlarang maka kita harus mendapatkan dahulu anak kunci untuk membuka pintu istana terlarang itu. Seandainya kita berhasil menemukan anak kunci istana terlarang, hal ini sudah tentu jauh lebih baik. Tetapi seandainya anak kunci istana terlarang gagal untuk ditemukan, maka menurut pendapat Siaw Te terpaksa usaha membuka pintu istana ini harus diserahkan pada para pekerja yang bisa bekerja dengan teliti dan berhati-hati yang jelas kaum pekerja kasar tak dapat digunakan dalam pekerjaan ini, Chiu Chow Leong mengangguk tanda mengerti. Ya ah ah untung Toa Chung Chu segera akan tiba di sini, apalagi It Bun Heng mempunyai keyakinan untuk membuka pintu istana terlarang. Toa Chung Chu pasti akan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menjaga keamanan selat ini, keyakinan untuk sementara waktu jangan kita bicarakan dulu. Pokoknya yang penting selama anak kunci istana terlarang belum didapatkan, maka satu-satunya care untuk memasuki istana terlarang adalah menggunakan care yang aku miliki, belaam, belaam, belaam terdengar benturan keras berkumandang datang. Siapa tegurit Bun Hontu? Orang sendiri kata Foa Leong sambil bangkit berdiri, dengan langkah lebar ia segera pergi membuka pintu. Tampaklah seorang pria berbaju hitam yang menyoren golok di pinggangnya berjalan masuk ke dalam, dia bukan lain adalah pengawal yang terjaga di mulut selat. Pria berbaju hitam itu dengan langkah lebar berjalan ke sisi Chiu Chow Leong, setelah menghunjuk hormat katanya, menjumpai Je Chung Chu Chiu Chow Leong mendengus. HMM bagaimana dengan musuh tangguh itu tanyanya? Sepasang lelaki perempuan itu memiliki ilmu silat yang sangat lihai, mereka malang melintang di seluruh silat tanpa seorang pun mampu untuk menandingi mereka, para pengawal yang berada di dalam ada delapan bagian telah mati terbunuh di ujung pedang mereka, bagaimana sekarang secara tiba-tiba kedua orang itu menghentikan pembunuhannya dan mengundurkan diri dari silat ini, sudah pergi saat ini mereka sudah berlalu dari dalam silat, bagus sekali, kau boleh pergi dan perketat penjagaan, hati-hati kalau mereka melakukan penyerbuan lagi pria berbaju hitam itu mengiakan dan segera keluar dari dalam ruangan itu. Menanti bayangan punggung dari pria berbaju hitam itu sudah lenyap dari pandangan, It Bun Honsu baru berpaling memandang sekejap ke arah Chiu Chow Leong lalu bertanya, Jia Chung Chu, orang yang menyaru sebagai Xiao Ling gadungan itu apakah bernama Lan Giok Tong sedikit pun tidak salah, bagaimana dengan ilmu silat yang dimilikinya gerakan pedangnya cepat sukar dilukiskan dengan kata-kata, ilmu silatnya sangat lihai, bagaimana kalau ilmu silatnya dibandingkan dengan Xiao Ling sesungguhnya Chiu Chow Leong termenung berpikir sebentar, lalu menjawab, tentang soal ini sulit untuk dikatakan, mungkin ilmu silat mereka seimbang satu sama lainnya HMM diam-diam pekli pengmendengus di dalam hatinya. Untuk mengalahkan diriku pun orang itu masih belum mampu, mana ia bisa menandingi to aku terdengar It Bun Honsu telah berkata lagi, kalau begitu, Lan Giok Tong itu pun merupakan seornak manusia yang sulit untuk dihadapi It Bun Heng bukan orang inar, aku pun tidak ingin membohongi dirimu, cukup berbicara dari situasi yang kita hadapi saat ini ternyata kita semua tak seorang pun yang mampu menahan gerakan serangan-serangan mereka, seorang Lan Giok Tong sudah begitu sukar dihadapi apalagi ia membawa seorang pembantu. Kita benar-benar kewalahan dan sulit untuk membendung serbuan kedua orang itu. Tapi sungguh aneh sekali mengawa secara tiba-tiba mereka bisa mengundurkan diri dari tempat sini inilah yang membuatku merasa agak bingung dan tidak habis mengerti, di tempat yang begini pentingnya, kenapa Sen Toa Chung Chu tidak mengutus jago-jago lihai untuk melindungi tempat ini selama banyak tahun di tempat ini belum pernah terjadi perkembangan baru yang memberikan kesibukan buat kami, lama-kelamaan Toa Chung Chu pun merasa agak putus asa, karena itu ia tidak mengirimkan jago-jago lihainya lagi untuk menjaga serta melindungi tempat ini, setelah merandek sejenak sambungnya, kehadiran It Bun Heng di tempat sini pun maksud Toa Chung Chu bukan lain hanya suatu adu nasib belaka. Seandainya kehadiran It Bun Heng di tempat ini pun tidak mendatangkan hasil, maka Toa Chung Chu tidak akan buang pikiran serta banyak tenaga lagi untuk pusatkan perhatiannya di dalam selat ini, dan ia pun akan membatalkan niatnya untuk menemukan letak istana terlarang. Siapa tahu kedatangan It Bun Heng di sini ternyata mendatangkan hasil besar yang diluar dugaan, setelah Toa Chung Chu tiba di sini ia pasti akan menilai dulu situasi di sini kemudian baru mengirim para jago-jago lihainya untuk menjaga selat ini, oh 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 oh, kiranya begitu seakan-akan secara mendadak Chiu Chow Leong telah teringat akan suatu masalah yang amat berat, Ia berpaling memandang sekejap ke arah Foa Leong lalu bertanya, di tempat ini terdapat beberapa buah jalan untuk masuk ke dalam selat menurut apa yang hamba ketahui, hanya ada satu jalan saja, seandainya kita tutup mati jalan keluar itu, bukankah tiada orang yang mampu untuk menyerbu ke dalam selat ini lagi sedikit pun tidak salah. Kedua belah sisi selat ini merupakan tebing bukit yang terjal dan licin, tingginya mencapai ribuan tombak. Sekalipun seorang jago lihai yang memiliki ilmu meringankan tubuh bagaimana lihai pun, tak akan berani menempuh bahaya untuk turun kemari, baik ujar Chiu Chow Leong, kemudian sambil mengangguk. Turunkan perintah dan kumpulkan semua pengawal selat yang masih hidup untuk berkumpul di mulut selat siapapun yang berusaha menyerbu masuk lewat sana pertahankan sampai titik darah terakhir. Foa Leong mengiakan dan segera berlalu dari situ. Terdengar Chiu Chow Leong berseru lebih jauh dari kawanan para pekerja. Carilah mereka yang memiliki ilmu silat agak tinggi untuk bantu mempertahankan mulut selat. Foa Leong berseru, menanti ucapan dari Chiu Chow Leong selesai di utarakan ia baru memberi hormat dan keluar. Memandang hingga bayangan punggung Foa Leong lenyap dari pandangan Chiu Chow Leong baru menoleh dan memandang sekejap ke arah It Bun Hong Tu. Lalu bertanya, It Bun Heng, bila semua pekerjaan berjalan dengan lancar, sampai kapan kita baru bisa masuki istana terlarang tentang soal ini sulit untuk dikatakan. Mungkin 3-5 bulan mungkin saja dalam beberapa hari lagi, si Chow Leong yang duduk di sudut ruangan dalam hati diam-diam berpikir, Seandainya pada saat ini aku dan Peng Jiay secara tiba-tiba melancarkan serangan bokongan, rasanya tidak sulit untuk merobohkan kedua orang itu atau menotok jalan darah mereka. Kemudian memaksa It Bun Hong Tu membantu aku untuk membuka istana terlarang yang kutakuti adalah kedatangan Sen Bok Hong beserta para jago-jagonya, berpikir sampai di situ diam-diam dan menyesali, seandainya di dalam perjalanannya kali ini diikuti pula oleh Sun Put Sia serta Bu Ye To Tiang sekalian, maka dengan kekuatan ilmu silat beberapa orang itu untuk mempertahankan mulut selat, rasanya Sen Bok Hong sekalian pasti akan mengalami kesulitan untuk membobolkan pertahanan itu, dengan andalkan kunci istana terlarang yang dimilikinya mungkin saja dengan cepat pintu istana terlarang bisa dibuka. Tapi sekang ia tak berani bertindak gegabah dan melakukan tindakan yang terlalu menempuh bahaya. Untuk beberapa saat lamanya pelbagai pikiran berkelebat di dalam benaknya, ia tahu bahwa kesempatan baik segera akan berlalu, tetapi ia pun merasa tidak berani untuk terlalu menempuh bahaya, ditambah pula dalam keadaan begini tidak leluasa baginya untuk berunding dengan peklipeng, terpaksa pikiran itu hanya disimpan di dalam hati saja. Terdengar Chiu Chow Leong menghela nafas panjang dan berkata, seandainya sedari dulu Toa Chung Chiu telah mengundang kedatangan It Bun Heng mungkin pada saat ini ia sudah berhasil membongkar rahasia istana terlarang It Bun Heng tu tersenyum. Menurut pengamatanku tentang keadaan situasi di sekitar selat ini, agaknya lembah ini sudah pernah dirubah dengan kekuatan tenaga manusia, cuma saja bagi orang yang tidak pandai dalam bidang ilmu tanah, hal tersebut memang sulit untuk ditemukan. A.A.A.I. seharusnya Toa Chung Chiu sudah seharusnya berpikir tentang diri It Bun Heng mungkin saja Toa Chung Chiu memandang urusan ini terlalu gampang, mungkin juga ia tidak terlalu memandang serius, kali ini dia mengundang kedatanganku ke sini pun mungkin hanya bermaksud untuk melihat-lihat saja, musuh tangguh setiap saat kemungkinan besar dapat menyerbu ke dalam selat lagi. Sebelum Toa Chung Chiu tiba di sini It Bun Heng pun rasanya tidak mungkin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apa salahnya kalau kau menggunakan kesempatan ini untuk duduk beristirahat sejenak, J.A.Cung Chiu silahkan berlalu, Chai He pun hendak melakukan penyelidikan lebih dulu terhadap bahan-bahan batu dan pasir itu, habis berkata ia membuka peti emasnya dan ambil keluar batu, rumput, pasir, tanah liat serta bunga karang lalu dijejarkan di depannya, sambil mengetuk dengan tangan ia mulai menulis catatan di atas kertas, seluruh perhatiannya telah dicurahkan semua dalam penyelidikannya itu. Pek Li Peng Yang harus bersabar terus-menerus, lama-kelamaan habislah kesabarannya ia segera berbisik, Toa Ko, apakah kita harus merendahkan derajat dan melayani mereka terus-menerus kalau tak bisa bersabar dari mana urusan dapat diselesaikan? jawab Xiao Ling. Istana terlarang menyangkut perjuangan kita untuk menumpas kejahatan dari muka bumi, bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk masuk ke dalam istana terlarang. Walaupun saat ini di dalam lembah ini tiada musuh tangguh tetapi dengan kekuatan kita berdua pun belum mampu untuk mengatasi persoalan ini, karena itu kita harus mengundang kedatangan Tiong Chiu Siangku datang kemari, lalu kita segera turun tangan, sementara Pek Li Peng Hendak menjawab, mendadak Pit Bun Hon Su angkat kepalanya dan menggapai, coba kau, kemarilah Pek Li Peng terkesiap, pikirnya, apakah dia pun sudah ikut mendengar pembicaraanku dengan Toa Ko yang dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara dalam hati berpikir demikian di luaran ia tetap bangkit berdiri, hawa murninya segera dihimpun siap menghadapi segala kemungkinan yang tiada diinginkan, selangkah demi selangkah ia dekat di tubuh Hit Bun Hon Su. Tampak orang itu menyodorkan sebuah bunga karang kepadanya sambil berkata, pergilah ke tepi telagua kecil itu, dan ambilkan sebiji bunga karang lagi, habis berkata ia tundukkan kepala dan menulis lagi. Pek Li Peng menerima batu bunga karang itu dan segera melirik sekejap ke arah kertas di hadapan orang itu, tampaklah kertas putih yang berada di tangan Hit Bun Hon Su telah penuh dengan tulisan, untuk sesaat ia tak sanggup melihat sebuah tulisan pun. Ketika berpaling ke arah siauling tampaklah si anak muda itu perjamkan matu duduk bersila, terpaksa ia putar badan dan berjalan keluar, dalam hati makinya, HMMM sekarang kau bisa bertingkah dan sokmen perintah kepadaku, besok pagi, lihat saja kelihayaan nonamu menanti Pek Li Peng sambil membawa bunga karang itu sudah keluar dari dalam kamar, diam-diam siauling pun mengembuskan napas lega. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, Pek Li Peng serta Fo Aliong bersama-sama telah masuk kembali ke dalam ruangan. Hit Bun Hon Su mendongak dan memandang sekejap ke arah kedua orang itu, tanyanya, apakah sudah didapatkan sudah jawab Pek Li Peng sengaja menyerahkan suaranya, kemudian menyodorkan bunga karang itu ke muka. Hit Bun Hon Su menerima bunga karang itu lalu diletakkannya di hadapannya. Pek Li Peng sendiri tanpa menanti diperintah lagi segera kembali ke sisi siauling dan duduk. Si anak muda itu tahu bahwa gadis ini tentu sedang mendongkol dan gusar, karena takut ia tak sanggup menahan sabar dan mengumbar hawa amarahnya, setelah Pek Li Peng berada di sisinya ia segera membisik, Pengjie, aku telah membuat kau jadi sengsara mendengar bisikan itu. Pek Li Peng tersenyum manis, hawa gusar dan mendongkol yang berkecamuk dalam dadanya seketika lenyap tak berbekas. Dalam pada itu terdengar Voa Leong telah berkata, hamba baru saja mendapat laporan, katanya ada serombongan manusia antara belasan orang banyaknya sedang berjalan menuju ke selat ini. Entah siapakah mereka Chiu Chow Leong yang sebetulnya sedang duduk bersila di atas tanah seara melompat bangun setelah mendengar laporan itu. Serunya, apakah Toa Chung Chiu telah datang tentang soal ini hamba kurang begitu tahu. Cepat pergi selidiki, kalau yang datang adalah musuh kerahkan segenap kekuatan yang kita miliki untuk menyumbat mulut selat tersebut. Jangan memperkenankan seorang pun di antara mereka masuk ke dalam selat ini, Voa Leong mengiakan dan berputar badan siapa berlalu dari situ. Mendadak tampak lahit Bun Hong Chiu menghentikan gerakan pitnya dan tertawa terbahak-bahak. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba membuat semua orang yang ada di dalam ruangan jadi terkejut. Voa Leong pun denegang wajah melengak segera menghentikan langkah kakinya. Chiu Chow Leong mendehem perlahan tegurnya, It Bun Heng It Bun Hong Chiu tertawa tergelak tiada hentinya, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar akan seruan dari Chiu Chow Leong itu. Ketua kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini segera melangkah maju setindak ke depan, sambil menghentam bahu It Bun Hong Chiu keras-keras serunya, It Bun Heng, apakah ada gejala yang tidak benar setelah ditabok bahunya? It Bun Hong Chiu segera berhenti tertawa, sahutnya, Jia Chung Chiu, terima kasih atas bantuanmu kenapa kau berterima kasih kepada ku tanya Chiu Chow Leong tidak habis mengerti, sementara hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam telapak kanan dan tetap ditempelkan di atas jalan darah bongbun di punggung It Bun Hong Chiu, asal hawa murninya disalurkan keluar niscaya jantung orang itu akan tergetar putus. It Bun Hong Chiu tertawa hambar ujarnya, Siaw Te merasa kelewat girang hingga hawa murniku mengalir terbalik dan menyumpat di jalan yang salah, seandainya Chiu Chie Chung Chiu tidak perseni aku dengan sebuah pukulan, niscaya aku masih tetap tertawa keras tanpa sanggup berhenti sendiri, menggunakan kesempatan masih bercakap-cakap, tiba-tiba ia geserkan tubuhnya dan melepaskan diri dari ancaman jalan darah kematian itu. Chiu Chiu Lyong segera tertawa terbahak-bahak, katanya, It Bun Hengkau telah memikirkan persoalan apa yang menggirangkan hatimu sehingga hawa murni pun sudah mengalir sesat Siaw Ling yang menyaksikan tingkah laku orang itu, dalam hati segera berpikir, diluaran saja kedua orang ini saling menyebut sebagai saudara. Kiranya di dalam hati masing-masing mempunyai rencana sendiri, air muka It Bun Hengkau berubah jadi dingin, dengan nada serius ia berkata, dari beberapa macam bunga karang yang berhasil Siaw Teh kumpulkan ini telah berhasil menemukan beberapa hal yang mencurigakan, apakah ada hubungannya dengan istana terlarang sedikit pun tidak salah, bahkan besar sekali hubungannya, dapatkah kau terangkan lebih dahulu kepada Siaw Teh? Satu ingatan segera berkelebat dalam benak Siaw Ling, pikirnya, aku menggembol anak kunci istana terlarang. Asal bisa mengetahui Kero untuk membuka istana tersebut, tentu saja aku bisa mendahului mereka untuk masuk ke dalam istana terlarang, dalam pada itu terdengar It Bun Hengkau sedang berkata, apakah Sen Toa Chung Chu segera akan tiba di sini? Menurut pemberitahuan dari Toa Chung Chu kepada Siaw Teh, secepatnya ia akan datang kemari, kalau begitu bagus sekali, biarlah kita tunggu sampai Toa Chung Chu datang lebih dahulu, baru dibicarakan lagi, Ciu Chow Ling yang mendengarkan perkataan itu diam-diam mengerutkan alisnya. Apakah Siaw Teh tidak boleh mengetahui lebih dulu It Bun Hengkau tertawa dingin? Bila mana tenaga dalam yang terkandung dalam telapak Jiee Chung Chu dilancarkan tadi, urat nadi dalam tubuh Siaw Teh pasti sudah tergetar putus dan sekarang mungkin aku sudah putus nyawa dan mati, It Bun Hengkau salah paham buru-buru Ciu Chow Ling berseru. Siaw Teh, It Bun Hontu tertawa hambar. Jiee Chung Chu tak usah bersilat lidah jauh. Asal sudah kukatakan keluar maka urusan kuanggap telah selesai, serem tetan suara ketukan pintu yang gencar memutuskan pembicaraan antara kedua orang itu. Foa Ling pergi membuka pintu, seorang pria berbaju hitam masuk ke dalam dan memberi hormat kepada Ciu Chow Ling sambil ujarnya, lapor Jiee Chung Chu, Toa Chung Chu telah tiba, sekarang berada di mana buru-buru Ciu Chow Ling bertanya. Sudah dekat dengan mulut selat cepat bawa aku untuk menyambut kedatangannya ia berjalan ke arah luar pintu. Tiba-tiba ia berhenti dan menoleh ke arah It Bun Hontu, tanyanya lagi, apakah It Bun Hengkau tidak ikut serta kiranya It Bun Hontu masih tetap duduk di tempat semula. Mendapat teguran itu ia menungak dan tertawa hambar. Siaw Teh ingin beristirahat dahulu, bila Jiee Chung Chu telah bertemu dengan Toa Chung Chu nanti, tolong sampaikan permintaan maafku, kalau begitu silahkan It Bun Hengk beristirahat, Siaw Teh akan pergi dahulu bersama Foa Ling berangkatlah dia keluar dari ruangan. Siaw Ling yang menyaksikan kejadian itu jadi tercengang, pikirnya, kalau dilihat tindak tanduk orang ini, agaknya It Bun Hontu sama sekali tidak merasa juri, terhadap kedatangan dari Sen Bok Heng menggubris pepun tidak. Dalam hati berpikir demikian, di luaran ia segera berbisik lirih, Peng Jiee, Sen Bok Heng adalah seorang manusia yang licik dan cerdik, ia tak bisa dibandingkan Chiu Chow Leong ataupun It Bun Hontu gerak-gerak kita harus lebih berhati-hati lagi. Walaupun Pek Li Peng mengangguk tiada hentinya setelah mendengar ucapan itu, dalam hati ia merasa tidak puas pikirnya, di kemudian hari aku pasti akan ajak dia untuk berdual, sementara itu di dalam ruangan batu tinggal Siaw Ling, Pek Li Peng serta It Bun Hontu tiga orang. Tampaklah orang Sia It Bun itu membuka peti emasnya dan ambil keluar beberapa lembar kertas putih yang penuh berisikan tulisan, lalu disembunyikan ke dalam sakunya. Siaw Ling dapat menyaksikan semua perbuatannya itu dengan jelas, dalam hati segera pikirnya, oh oh oh, kiranya di antara mereka berdua, diam-diam pun saling memperebutkan posisi, selesai menyembunyikan beberapa lembar kertas penuh tulisan itu, mendadak It Bun Hontu bertaling. Sepasang matanya dengan tajam menatap wajah Siaw Ling berdua tanpa berkedip. Biarkan aku pura-pura berlagak pilon saja, pikir si anak muda itu, matanya segera dipejamkan dan duduk bersila di atas lantai pura-pura tidak melihat. Perlahan-lahan It Bun Hontu bangkit berdiri dan menghampiri kedua orang itu, napsu membunuh telah terlintas di atas wajahnya, jelas dia bermaksud untuk membinasakan kedua orang itu. Diam-diam Siaw Ling pun bikin persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, tapi di luaran berlagak bodoh. Sedang peklipeng sendiri dengan nyalinya yang besar dan ilmu silatnya yang tinggi, tetap duduk pula di tempat semula berlagak pilon. It Bun Hontu berjalan menghampiri kedua orang itu, ketika dilihatnya mereka berdua tetap duduk tak berkutik di tempat semula, tiba-tiba ia berubah pikiran, katanya, bagaimana penghidupan kalian berdua di dalam lembah ini kehidupan kami sangat baik jawab Siaw Ling. Jadi kalau begitu kalian sudah tak ingin meninggalkan selat ini lagi aku harus pura-pura berlahak bodoh agar wazwasnya lebih berkurang, pikir si anak muda itu, maka dia menyahut, hamba sekalian sudah tak pernah memikirkan untuk keluar dari sini lagi, ha'ah, 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 mungkin aku punya kemampuan untuk membantu kalian berdua cepat-cepat lepas dari tempat ini, semoga saja demikian, semua orang yang ada di dalam lembah ini tentu akan pasang hyo dan berdia untuk kemurahan hati itu, baik. Bagaimanapun juga, aku pasti akan membantu kalian untuk memenuhi harapan tersebut, sambil berkata perlahan-lahan ia mundur kembali ke tempat semula. Bukankah orang ini ada maksud untuk membunuh diriku berdua kenapa secara tiba-tiba ia batalkan maksudnya pikir siyauling? Tampaknya Irbun hantu sambil membawa peti emasnya kembali ke sudut ruangan. Suasana dalam ruangan pun segera berubah jadi hening, begitu hening sampai suara napas pun kedengaran. Kurang lebih setengah hyo kemudian, dari luar ruangan tiba-tiba berkumandang datang suara langkah manusia. Siyauling alihkan sinar matanya ke depan, terlihatlah bayangan tubuh Senbok Hang yang tinggi besar dan bongkok muncul dari balik pintu, di belakangnya mengikuti Chiu Chau Liong serta murid tertuhannya Teng Hang Chiang. Masih ada banyak pengikut lainnya yang tetap tinggal di luar ruang untuk bersiap siaga. Dengan sorot metu yang dingin menyeramkan Senbok Hang menatap wajah Irbun hantu tajam-tajam, Tegurnya, Itbun Heng, apakah kau merasa badanmu kurang sehat kali ini? Kedatanganku kemari adalah untuk menjalani perintah, untung jiwaku tidak sampai melayang. Bagus, asal kau berhasil membuat pahala besar maka nama besar Itbun Heng pasti akan tersohor di kolong langit, A-A-A-I, soal nama sih aku sudah ogah usiaku telah lanjut dan aku tak ingin memperebutkan nama lagi Senbok Hang termenung dan berpikir sebentar, lalu berkata lagi, kalau memang Itbun Heng tidak suka nama besar entah benda apa yang kasukai asal Itbun Heng katakan keluar. Siaw Teh pasti akan berusaha keras untuk menyanggupinya, Selama beberapa hari ini aku telah melakukan penyelidikan di seluruh selat ini dan memeriksa bahan tanah yang berada di sini Hasilnya beberapa tempat uang mencurigakan telah berhasil kutemukan Aku duga istana terlarang yang diinginkan Toa Chung Chu 8 bagian pasti berada di selat ini Ia merandek sejenak lalu ujarnya lagi Siaw Teh ingin mengambil jalan yang aman saja untuk melindungi keselamatanku Mula-mula Senbok Hang tertegun, diikuti ia tertawa hambar Itbun Heng, pandai amat kau bergurau selama banyak tahun Siaw Teh selalu menaruh hormat terhadap dirimu Di kemudian hari pun akan masih sangat membutuhkan tenagamu Dari mana aku bisa punya pikiran jahat terhadap diri Itbun Heng pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan Sekalipun Toa Chung Chu bertulus hati kepada ku Tapi Siaw Teh pun tak bisa tidak harus melakukan persiapan lebih dahulu Dari mana Itbun Heng bisa mengatakan begitu Tanya Senbok Hang dengan wajah berubah jadi serius Itbun Heng melirik sekejap ke arah Chiu Chow Leong lalu jawabnya Seandainya beruntung dan Siaw Teh berhasil membuka istana terlarang tersebut Bagi Toa Chung Chu perjuanganku ini tentu merupakan suatu pahala besar Bukan aku orang Shishen akan merasa sangat berterima kasih kepadamu Tentu saja aku tak akan melupakan jerih payahmu itu Sebelum istana terlarang berhasil kebuka Maka Siaw Teh dalam pandangan Toa Chung Chu pastilah merupakan seorang manusia yang luar biasa Dan rasa was-was Toa Chung Chu terhadap diriku pun kian hari akan kian bertambah tebal Itbun Heng Tukas Senbok Hang Kalau memang kau sudah punya pikiran seperti itu Walaupun sekarang kau membantu seribu kalipun percuma Lebih baik terus terangkatakan saja apa syaratmu Asal aku bisa memenuhi pasti akan kuusahakan sebaik mungkin Ia merandek sejenak lalu menambahkan Tadi aku pun ada beberapa perkataan hendak disampaikan kepada diri Itbun Heng Toa Chung Chu ada pesan apa seandainya aku orang Shishen benar-benar punya maksud tertentu Sekarang bisa saja ku penuhi semua syarat yang kau ajukan Tetapi setelah urusan selesai aku dapat memengkiri janjiku ini Apa yang hendak kau lakukan pada saat itu Haaah, 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 haaah Haaah, haaah, haaah Kalau aku tak dapat berpikir sampai disitu Tentu saja aku pun tak akan mengajukan syarat ini Wajah Senbok Hang yang tegang tiba-tiba mengendor Ia pun ikut tertawa tergelak Ohoh, rupanya Itbun Heng pun sudah punya perhitungan sendiri Entah apakah perhitunganmu itu Itbun Heng Tu tertawa hambar Seandainya aku berhasil membuka istana terlarang Maka Toa Chung Chu harus memenuhi keinginanku untuk memilih dua macam barang dari dalam istana Barang apa yang kau inginkan sekarang aku belum tahu Tapi cuma dua macam saja sedang sisanya akan jadi miliki Sen Toa Chung Chu Semua Senbok Hang termenung sebentar Lalu menjawab, aku menerima keinginanmu itu sekarang Toa Chung Chu bisa menyanggupi Seandainya di kemudian hari kau mengingkari janji Aku yang bicara tanpa bukti dari mana bisa menuntut dirimu hubungan kita berdua Toh didasari atas saling percaya mempercayai diriku Aku orang Shisen jadi serba salah Lalu apakah kau punya care untuk mencegah terjadinya peristiwa ini ada Cuma apakah Toa Chung Chu suka mengawalkan permintaanku ini Katakan si Yauta menyimpan sebuah benda aneh Asal Toa Chung Chu suka menelan benda itu Kau suruh aku orang Shisen menelan racun seru Senbok Hang dengan wajah berubah Benda ini bukan obat racun Asli racun yang paling lihai adalah si raja obat yang tangan keji Dan dia pun sahabat Chung Chu Seandainya aku menggunakan racun untuk meracuni diri Toa Chung Chu Bukankah kejadian ini sama artinya tak berguna lagi Lalu kalau bukan racun Benda apakah itu buah tak berhati yang tumbuh di gunung Tian San Lembah Yeo Ekok Lalu apakah gunanya dari buah tak berhati itu setelah menelan buah ini Maka perlahan-lahan kau akan melupakan kejadian yang telah silam Kalau begitu, bukan benda ini jauh lebih jahat daripada racun yang mematikan Jengek Senbok Hang sambil tertawa dingin Tetapi benda itu tidak sampai mematikan manusia Air muka Senbok Hang berubah jadi amat serius Tetapi sesaat kemudian dia telah berkata lagi sambil tersenyum Apakah ada care untuk menolong korban buah tak berhati itu Setiap benda yang ada di dalam dunia pasti ada tandingannya Siaw Teh menyimpan pula sebiji buah aneh Asal buah itu dimakan Maka di dalam 24 jam kesadaranmu akan pulih kembali seperti sedia kala Setelah aku menelan buah tak berhati itu Maka pikiranku akan berubah jadi bodoh Dalam keadaan seperti ini Bukankah Hit Bun Hang bisa malang melintang di dalam istana terlarang Tanpa tandingan itu sih Tidak, buah tak berhati adalah suatu buah dengan daya kerja yang amat lambat Setelah menelan obat itu Maka tujuh hari kemudian Hasiatnya baru akan ketara Saat ini Chai Ha pasti telah berhasil membuka pintu istana terlarang Haah, haah, haah Sungguh tak nyana di kolong langit terdapat buah seaneh itu Sungguh membuat orang tidak percaya Seru Senbok Hang sambil tertawa tergelak Ia merandek sejenak lalu tambahnya Sekarang buah tak berhati itu berada di mana Berada di dalam sakuku Dapatkah aku saksikan dulu Bagaimanakah bentiuk dari buah itu Toa Chung Chu lebih baik kau pikirkan dulu Masak-masak Setelahkah sanggupi Tentu saja aku akan mengeluarkan benda itu Kalau kau tidak setuju Ditunjukkan pun tak ada gunanya Kalau aku tidak menyanggupi permintaanmu itu Mungkin kau akan sulit meninggalkan lembah ini dalam keadaan selamat Tapi aku percaya bahwa Toa Chung Chu pasti akan menyanggupi permintaanku ini Kenapa pastikah aku menyanggupi permintaanmu itu benar Sebab Toa Chung Chu akan masuk istana terlarang Aku orang Shisen benar-benar tidak habis mengerti apa sebabnya Secara tiba-tiba Itbun Heng bisa muncul jalan pikiran seaneh ini Itbun Honshu alihkan sinar matanya menyapu sekejap wajah Chiu Chow Leong Ia lalu jawabnya Hal ini harus disalahkan Chiu Jiee Chung Chu yang kurang sabar untuk menahan diri Hingga menyebabkan aku mengetahui rahasia ini Dan menyadari bahwa Toa Chung Chu sedari dulu sudah ada maksud untuk membinasakan diriku Chiu Chow Leong yang mendengar perkataan itu jadi terperanjat Buru-buru selanya Itbun Heng kau jangan memfitnah orang senaknya Kapan aku orang Shiu Chiu pernah melakukan tindakan yang merugikan dirimu Dan kapan pula aku menunjukkan niatku untuk membinasakan dirimu HMM Ketika aku berhasil menemukan Carol untuk membuka pintu istana terlarang tadi Saking girangnya aku tertawa terbahak-bahak Chiu Heng tentu salah mengira aku punya pikiran nyeleweng Malah telapakmu segera ditempelkan ke atas punggungku Seandainya aku tak menghadapi situasi itu dengan tenang Bukankah pada saat itu aku telah menemui ajalnya di tangan Chiu Heng Itbun Heng Kau telah salah paham Ketika Siow Temelihat keadaan Itbun Heng rada aneh dan tidak seperti biasanya Segera terpikir olehku bahwa hawa murni dalam tubuh Itbun Heng telah sesat jalan dan menyumbat jalan darahmu Maka aku segera turun tangan untuk membantu dirimu Sungguh tak nyana kalau tindakanku itu malah sebaliknya telah menimbulkan kesalahpahaman Itbun Heng terhadap kami Itbun Hontu mendengus dingin Bagaimana keadaannya setelah aku berhenti ketawa telapak tanganmu Toh masih menempel di atas punggungku Bicara sampai di sini Ia segera alihkan sinar matanya ke arah Senbok Hang Dan melanjutkan Seandainya Toa Chung Chu tidak meninggalkan pesan kepada Chiu Jie Chung Chu Aku rasa ia tak akan memiliki keberanian sebesar ini untuk bertindak kurang ajar Kepadaku sepasang Matus Senbok Hang yang tajam dengan cepat menyapu sekejap wajah Chiu Chow Leong Tapi dengan cepat pula segera dialihkan atas wajah Itbun Hontu Meskipun tidak mengucapkan sepatah katapun Tetapi Xiao Ling yang berada di sisi kalangan dapat melihat dengan jelas bahwa sekujur tubuh Chiu Chow Leong gemetar keras Jelas orang merasa amat terkejut bercampur takut Terdengar Itbun Hontu melanjutkan kembali kata-katanya Seandainya aku gagal untuk membuka pintu istana terlarang Bisa dibayangkan hawa amarah yang berkobar pada Toa Chung Chu tak tersalurkan keluar Dalam keadaan demikian akulah yang bakal kena sasaran Kemungkinan besar jiwaku malah akan terancam bahaya maut Sebaliknya kalau istana terlarang berhasil kebuka Toa Chung Chu pun belum tentu akan melepaskan diriku dengan begitu saja Setelah kupikir bolak-balik akhirnya kesimpulan olahku bahwa dalam keadaan bagaimana hanya kenangan yang bakal kuterima olehnya Sebab itulah sebelum istana terlarang dapat kubukam dan sebelum terlanjur aku kena dibunuh Toa Chung Chu Persoalan ini lebih baik dibicarakan dulu sejelas-jelasnya Senbok Hang tertawa hambar Itbun Heng, kau jangan lupakan satu hal Andai kata oh ada saat ini juga aku orang sisen menangkap dirimu dalam keadaan hidup-hidup Maka aku bisa jatuhkan hukuman yang paling kejam di kolong langit untuk menyiksa dirimu Saat ini di dalam mulutku telah tersedia sebutir pil yang mengandung racun amat keji Asalku gigit kapsul itu dan menelannya ke dalam perut Maka dalam sekejap meter racun itu akan bekerja dan jiwaku akan terenggut dari tubuhku Saat ini Toa Chung Chu akan kehilangan kesempatan baik untuk memasuki istana terlarang Atau paling sedikit akan memperlambat rencana Toa Chung Chu untuk memasuki istana tersebut selama beberapa tahun Tiba-tiba Senbok Hang mendengak dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Itbun Heng benar-benar amat banyak menaruh curiga terhadap diriku Rasanya aku orang sisen pun tak ada gunanya banyak bicara Silahkan kau ambil keluar buah tak berhati Itu siyauling yang menyaksikan pertengkaran antara kedua orang itu Dalam hati segera berpikir Senbok Hang bukan seorang manusia yang bodoh Tentu saja ia tak berakal sudi menerima ancaman dari Itbun Heng Tu Aku lihat suatu pertempuran sengit tak akan lolos pada saat ini Siapa tahu kejadian ternyata berubah di luar dugaan semua orang Senbok Hang rela menelan buah tak berhati itu Tampak Itbun Heng Tu membuka kotak emasnya dan ambil keluar sebuah kotak tembaga Dari dalam kotak itu ia ambil keluar sebuah benda sebesar buah To yang berwarna kuning Apakah kau maksudkan benda ini tanya Senbok Hang sambil menjepit buah itu Sedikit pun tidak salah Baunya harum dan tiada berbiji Cuma sayang sudah terlalu lama disimpan dalam kotak itu hingga keadaannya nampak kurang segar Apakah Itbun Heng pernah makan benda ini belum kalau memang belum pernah mencoba Dari mana kau bisa tahu kalau rasanya enak dan baunya harum Tempo dulu ketika aku mengambil buah tersebut Bau harumnya amat tebal dan bisa mencapai puluhan tombak jauhnya Karena itu aku bisa tahu kalau rasanya enak Senbok Hang menimang-nimang buah tak berhati itu di tangannya Lama sekali ia baru berkata Kecuali Care ini apakah Itbun Heng tidak mempunyai Care lain yang lebih baik lagi Sebelum kuusulkan Care ini tentu saja masih ada Care lain yang bisa ditempuh Tapi sekarang telah ku ucapkan keluar Rasanya lebih baik tak usah dirubah lagi Baiklah sahut Senbok Hang sambil tersenyum Selama hidup aku orang sehsen belum pernah bertekuk lutut di hadapan orang Kali ini rupanya aku harus menyerah terhadap Itbun Heng Kalau tak mau bersabar, urusan besar pasti akan terbengkalai selarir Bun Hantu Untuk mewujudkan ambisi Toa Chung Chu untuk menguasai seluruh jagad Rasanya sekalipun menyerah kalah satu kali di hadapan orang pun tak jadi soal Haaah, 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 haaah Ucapanmu sedikit pun tidak salah Sahut Senbok Hang sambil tertawa terbahak-bahak Ia segera membuka mulutnya dan masukkan buah racun itu ke dalam bibir Toa Chung Chu teriak Chiu Chow Leong terkejut Bagaimanakah kisah selanjutnya apakah Senbok Hang benar-benar menyerah kalah dan menelan buah tak berhati itu seperti yang dianjurkan Itbun Hantu Bagaimana pula usaha Siaw Ling serta Pek Lipeng untuk memasuki istana terlarang? Dan apapula yang akan mereka jumpai di dalam istana terlarang serba misterius itu? Kisah misteri istana terlarang sampai di sini Tamat Terima kasih telah menonton!